Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari kiamat merupakan hari pembalasan Dimana alam semesta akan hancur dan akan berakhirnya semua kehidupan Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba Karena hal itu sepenuhnya kuasa Allah dan tidak ada satu hambanya pun yang mengetahui Namun hari kiamat tidak datang secara tiba-tiba Melainkan didahuli dengan berbagai tanda Dalil tentang hari kiamat terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran Salah satunya sebagai berikut Mereka menanyakan kepada Muhammad Muhammad tentang kiamat Kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku Tidak ada seorang yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya Katakanlah Muhammad Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang berisi tanda-tanda datangnya hari kiamat Dalam kitab Ar-Riqa Bahwa Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat Jika matahari terbit dari barat dan manusia menyaksikannya Maka mereka semua akan beriman Namun sayangnya keimanan seseorang saat itu tidak ada gunanya Kiamat pasti terjadi sementara dua orang sedang melakukan transaksi pakaian Namun mereka tidak sempat berjual beli atau melipatnya Kiamat pasti terjadi sementara seseorang bersiap meminum susu untanya Tetapi dia lupa untuk menenggaknya Kiamat pasti terjadi sementara seseorang sedang mengolah tanahnya Namun dia tidak sempat menyiramnya Dan kiamat pasti terjadi sementara seseorang hendak menyuapkan makanan ke dalam mulutnya Namun dia tidak sempat memakannya Kemudian kondisi umat manusia setelah dibangkitkan pada hari kiamat Kondisinya akan bermacam-macam Tergantung perbuatan yang dilakukan di dunia Namun ada golongan orang yang memiliki leher paling panjang Siapakah golongan tersebut? Yang dimaksud dengan paling panjang lehernya adalah seorang yang paling dikenal saat hari kiamat Siapakah mereka yang paling dikenal saat hari kiamat? Para ulama berpendapat mereka adalah muazzin Bahasa orang yang paling panjang lehernya tersebut Hanyalah sebuah kiasan yang merujuk sebagai orang yang paling dikenal saat di akhirat kelak Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang direwetkan oleh Muawiyah bin Abi Sofiyan radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat Menurut Imam Suyuti dalam kitab surah muslim Hadis ini maksudnya adalah para muazzin akan menjadi seorang pemimpin atau orang mulia Ini mengikuti tradisi orang Arab yang menjeluki orang bangsawan dengan sebutan leher panjang Ada juga yang mengatakan bahwa para muazzin akan memiliki banyak pengikut Sementara Imam Ramli dalam fatwanya menjelaskan Muazzin adalah orang yang paling cepat masuk surga pada hari kiamat Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan Para muazzin mendapatkan keistimewaan ini Dikarenakan mereka selalu membaca syahadat dalam setiap azan lima waktu Maka dari itu beruntunglah orang yang memperbanyak membaca syahadat Seperti yang dilakukan oleh para muazzin Selain itu keutamaan menjadi seorang muazzin begitu besar Di antaranya dalam beberapa hadis sahih Dalam sebuah hadis sahih yang direwetkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Seandainya orang-orang mengetahui pahal lain terkandung pada azan dan soffertama Kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya Kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya Misjaya mereka akan melakukan undian Keutamaan lainnya adalah dihapuskan segala dosa-dosanya Hal ini seperti sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bayhaqi Di dalam kitab Shu'abul Iman dari Abu Hurairah RA Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Muazzin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya Dan akan memohonkan ampun baginya semua benda yang basah dan kering Dan orang yang menghadiri sholat berjamaah Akan dicatat baginya 25 kebaikan Dan akan dihapus kesalahan di antara keduanya Itulah golongan yang akan memiliki leher panjang di hari kiamat kelak Mereka adalah para Muazzin Selain itu, para Muazzin juga mendapatkan berbagai kutamaan yang luar biasa di akhirat kelak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!